selamat menikmati brandnya tetap dari jepan tapi brand yang satu ini adalah sub brand dari brand yang satu itu so apa modelnya langsung aja stay tune tadaa Aruba oke dari yang sini dulu ya yang mau gue bahas ini adalah Aruba dengan kode SKU AL4197X1 tipe ini gak cuman dua macem sebetulnya warnanya ada beberapa salah satunya silver dial dengan insert bezel black yang gue pegang ini untuk case dan braceletnya ini keseluruhan terbuat dari stainless steel nah bedanya kalau misalnya untuk di kaca Seiko ini kan biasanya kebanyakan menggunakan hard legs ya tapi kalau di Aruba ini dia masih menggunakan mineral kristal nah untuk fiturnya sendiri ini ada day sama date nah kalau movementnya ini dia ada di automatic menggunakan movement automatic dengan kaliber Y676 tapi dia ini belum ada fitur hack and winding water resistnya sendiri dia ada di 10 bar atau di 100 meter water resistant modelnya memang diver look tapi dia bukan diver watch nah ini yang perlu kalian ketahui karena disini crownnya juga gak screw down crown terus bezelnya ini juga bukan rotating bezel dia fixed ya bezelnya ini fixed jadi ini lebih ke arah diver look kalau untuk markernya sendiri ini mirip banget sama Seiko SKX dan rantainya juga mirip banget sama Seiko SKX 007-009 modelnya Jubilee dengan brush di edge sama untuk bagian tengahnya ini polish look widthnya dia ada di 20 mm jadi jangan salah pilih strap ya case nya 42 mm dan untuk ketebalannya sendiri ada di 12 mm kurang lebih jadi gak begitu tebal nah untuk back case nya sendiri ini see through back case jadi buat gue jam tangan Aruba ini walaupun diver look sebetulnya lebih cocok untuk digunain daily beater atau casual ya model old vintage nya gini ya dengan khas jubilainya terus modelnya diver look klasik kayaknya lebih cocok memang kalau ini disebutnya modelnya agak-agak vintage ya oke nah ini yang gue pegang adalah yang warna silver dial nah yang ini gue yakin udah banyak penggemarnya nih ini salah satu dengan seri yang sama maksudnya satu family dia ini kode SKU nya di AL4209X1 dan dia memiliki nickname Aruba Tokyo Neon kenapa dibilang Tokyo Neon ini ada keunikan tersendiri sih di warna dialnya jadi dia kayak-kayak agak hologram bunglon gitu ya dan disebut Tokyo Neon karena warna markernya ya warna dot markernya ini kalau gue bilang sih kayaknya loom nya belum nyala tapi kayak udah kontras banget gitu loh di dalam gelap kayak gini ini kalian udah liat kan ini kayaknya udah nyala banget kan sebetulnya ini belum jadi mungkin karena itu ya disebutnya Tokyo Neon ya dan dipaduinnya dengan stainless steel case sama bracelet warna full black jadi keliatan lebih kontras apalagi di bezelnya ini di bagian 15 menit di atas ini juga warnanya merah jadi keliatan ada elegan nya jadi kalau gue bilang Tokyo Neon ini bagusnya adalah kombinasi antara warna black sama red nya ini bener-bener elegan tapi untuk dalamnya ini dengan warna light blue nya di markernya itu keliatan lebih stylish aja sih dan fun mungkin orang dulu kali ngomongnya funky kali ya tapi gue bilangnya ini stylish sih so buat kalian yang udah suka atau mungkin kemarin-kemarin udah suka model ini tapi nggak tahu nyebutnya apa nah ini namanya tadi ya AL419 sama AL4209 atau mungkin klik di ALBA kategori otomatik juga udah bisa sih kalian nemuin ini oh iya untuk harga around 1 jutaan kalian udah dapetin aruba klasik diver look ini so gue ingetin lagi ini diver look tapi sebetulnya bukan diver watch ya jadi kalian mesti tahu so ini aku rekomendasiin buat kalian yang nggak pengen keluarin budget lebih tapi pengen punya jam otomatik ini bisa jadi opsi yang keren jadi bukan hanya sekedar karena nggak biasa atau nggak mau beli yang mahal terus akhirnya ini nggak ini jadi opsi yang sangat keren juga buat kalian oke kalian pasti udah tahu kan kalau mau berburu ini dimana so happy hunting and happy shopping everyone oh hai gimana tadi yang udah gue review Aruba atau ALBA ya Aruba oke keren kan ya mungkin sih kita nggak bisa bandingin sama kakaknya ya nggak bisa bandingin sama generalnya karena gimana-gimana ini tetep subgeneral tapi since ini buatannya mereka juga buatannya si Saiko juga so nggak ada salahnya kok kalau seandainya kalian lagi kepingin budget yang minimal tapi kepingin yang build quality-nya udah lumayan oke terus movementnya automatic biasanya kalau harga-harga segitu kan jarang ya di automatic ya harga-harga segitu kan rata-rata kalian dapetnya quartz nah tapi ini udah udah automatic dan movementnya juga in-house dari mereka so gue rasa nggak ada salahnya sih buat koleksi Aruba ini ya untuk diameternya juga masih tergolong pas ya walaupun agak gede 42mm tapi oke terus abis itu rantainya juga buat kalian yang suka klasik atau yang suka jubile ini juga keren terus warnanya juga udah banyak terus buat kalian terutama yang ini yang suka sering nanyain Tokyo Neon Tokyo Neon nah ini lagi ada di tangan gua berarti artinya masih ready stock ya jadi buruan karena ini populasinya juga sebetulnya jarang sih gue kadang jarang-jarang soalnya ngeliat Tokyo Neon ini belum tentu sebulan sekali ngeliat ginian so buat kalian yang mau berburu udah tau kan mesti kemana kaburnya ke website kita atau di aplikasi kita di jamtangan.com jangan lupa cek promonya siapa tau bisa mendukung belanja kalian terus oh iya buat yang baru nonton channel ini yang tau channel ini jangan lupa subscribe langsung aja biar nggak lupa atau mungkin nggak ketinggalan info-info terkini dari kita yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain loncengnya kalian pasti tau kan biasanya di channel ini kita selalu ada apa surprise-surprise misalkan oke buat kalian yang mau berburu ini happy hunting ya and then i think that's all buat kalian yang punya pertanyaan atau yang punya saran next gue mau bahas apa mungkin bisa tulis di kolom komen aja nanti akan kita cek bareng tim let's see mana yang memungkinkan mungkin kita akan considerin buat bahas di channel ini juga oke i think sekian dulu untuk video kali ini and see you on the next video see you on the next review jane boncuk me